Sudah di sini seorang fighter kelahiran Jakarta Ujian 37 tahun dan tinggi badan 177 cm berat badan 85 kg dengan jangkauan 175 cm Dengan disiplin boxing dan rekor bertarung Satu kali menang belum pernah kalah Farah, kita berikan campur tangan sambutan Ladies and gentlemen, please welcome Vicky Gladiator Prasetyo Saya akan lawan yang bertarung dari sudut piara Sora Fighter kelahiran Jakarta Usia 15 tahun dengan berat badan 80 kg Tinggi badan 186 cm dengan jangkauan 185 cm Merupakan Sora Black Belt Kickboxing, memuasai disiplin kickboxing Boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Taekwondo Sampai Wing Chun Kita langsung saja, kalau begitu ladies and gentlemen Please welcome Asker Gortuja Inspektor pertanian kita pada malam hari ini Musari Aneta Dewan Juri Abdul Rahman Juri 1 Ridwan Arief Juri 2 David Shroom Juri 3 Gunawan Wijaya Wasit tidak lain tidak bukan Sudah pasti E-Milda Dina Fighters Let's get it on Clear 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 Fighter Center Kita akan bermain 3 menit kali 3 round Jangan pukul belakang kepala Jangan memukul di bawah pinggang Jangan berpaling memunggi lawan Bermain sportif Shake hand Starting position Judge 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 Run 1 Time Fight Kita tahu Vicky bergaya striker Dan Aska akan bergaya Counter boxer Di sini Sudah memulai Benar sekali Keduanya saling membaca Ritme-ritme pertanian Seperti biasa Inilah dia Apa yang coba Dia tahu sekali mungkin ya Sebagaimana usianya Bobot pukulannya Memangkan emosi Karena usia dan berat badan Ketujanya ini Bobot pukulannya pasti besar ya Untuk Vicky Kita lihat keduanya Ya keduanya masih Mencari timing Oh Satu body shot Yang dilakukan Vicky Ya Mengenai badan dari Aska Tapi belum berpengaruh banyak Ini Oke Kelihatannya Aska maju terus Merasa Menyerang ya Terlihat dia yang akan Lebih menyerang Oh sebuah pukulan Bisa dihindari Enough max Luar biasa Body movement dari Vicky Ternyata dia belajarnya Memang sudah serius Di sini Kita lihat bagaimana Kali ini kita juga Bagaimana kombinasi Serangan pukulan Dari Aska Kelihatannya saat ini Vicky masih banyak mundur Ya Benar Dia masih terus mundur Mundur di sini Mungkin dia Menunggu timing yang tepat Untuk melancarkan Pukulan tangan kanannya Yang begitu keras Tapi kita lihat Bagaimana fokus Bagaimana konsentrasi Dari Aska Aska Wow pukulan ya Aska tangannya Double covernya sangat rapi Kita lihat di sini dia rapi Dan dia terus menekan Vicky Sehingga membuat Vicky Ini karena perbedaan usia ya Tentunya kalau Terus ditekan seperti ini Ini akan cukup melelahkan Benar sekali Jadi strateginya terlihatan Ini mereka belum Oh Kita lihat ini Suka pukulan Jeb Dilanjutkan dengan uppercut tadi Kita lihat apa yang terjadi Uppercutnya tadi terjatuh ya Terjatuh 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 kita lihat kali ini Masih Mendapatkan Apa yang terjadi Ya kita lihat bagaimana Vicky masih siap Oh luar biasa ya Serangan Belum Belum dihitung Entah Kembali lagi Kita lihat ini Berbahaya Pukulan-pukulan dari Aska Kombinasi ya Ternyata Antara Jeb Aska Sangat sabar Terus dikejar Tapi terus dikejar Tapi terus diikuti Tapi terus Untuk Dilakukan oleh Aska Aska Terus menekan Dia memojokkan Vicky Dan Vicky berusaha Untuk menjauhkan Vicky berusaha Untuk keluar dari sini Serangan Pukulan body shot Oh pukulan Tapi kalian ada Jeb Yang masuk bro Ada pukulan yang masuk Dari tangan kiri tadi Luar biasa Keduanya saling Lagi-lagi pukulan Pukulan Jeb Mengenai kepala dari Vicky Dan kita lihat Vicky masih tetap Berusaha Menunjukkan kekuatannya Menunjukkan kepercayaan dirinya Tapi Aska tenang Memang sekali Dia tidak terbunap Dan Vicky Menyatakan bahwa Harusnya Tapi sangat akurat Dan ini kita Juga bisa sama-sama melihat Inilah beberapa pukulan Beberapa momen yang terjadi Menghindar pukulan Langsung dengan body shot tadi Ini yang dilakukan Pukulan-pukulan yang dilakukan Aska Bodyshot dari Aska Dan pukulan Pukulan-pukulan dari Aska Yang cukup akurat Oh itu dia Ternyata slip ya Kena Tidak slip Ternyata slip Ternyata slip Tidak dihitung Ronde kedua Kalau memang tadi Anda katakan Ronde pertama menjadi milik Aska Tentu Vicky harus berbuat sesuatu Harus berbuat sesuatu Membuat comeback di ronde kedua ini Karena secara poin Dan Aska terlihat lebih unggul Pada saat ronde pertama ya Ronde kedua akan segera Kita juga sama-sama saksikan Kita akan melihat disini Bagaimana Aska Memang dari awal Kita lihat Sangat fokus Tidak tersenyum Sangat bersama hati Dan dia tidak terpancing Tidak terpancing emosinya Mencoba Terus mencoba Yang saya khawatirkan Dia terpancing emosinya Ternyata dia berhasil menangani emosinya Yang Satu serangan Langsung saja Pukulan selamat datang Yang dilakukan oleh Aska Tapi lagi-lagi bisa dihindari Bisa dihindari Terlihat Tensi dari Di ronde kedua ini meningkat Vicky mencoba melakukan Lebih banyak serangan kali ini Huk kanan Huk kanan Huk kanan dari Vicky Wah jual beli pukulan Spinning back fist Terjatuh Luar biasa Serangan yang dilakukan oleh Aska Membuat Vicky Plastotio Menciumkan Fast 3 4 5 6 6 7 7 Apakah bisa bangkit Kita lihat ke 8 Dia masih bisa bangkit 9 Akan dicek terbit Oh ternyata Vicky menyatakan Dia siap Dia siap Luar biasa Tadi bagaimana aksi Daripada Aska Oh luar biasa ya Dia langsung menyerang Dan melakukan serangan-serangan Yang bertubi-tubi Sehingga menyebabkan Vicky Tersuruk langsung Oh serangan balasan Yang luar biasa Ketika memang Vicky Mencoba melakukan serangan Lebih dahulu Betul Kita lihat bagaimana Aska Bisa melakukan back spinning Fish yang selalu Luar biasa tadi Satu jeb-jeb Dari Aska Masih lagi kita lihat kali ini Vicky mencoba Dengan segala daya upaya Balasan pukulan dari Vicky Begitu keras Oke Aska tetap sabar Disana dia terus Menekan Oh pelukan Strategi Strategi yang sangat cepik Strategi ya Prof Strategi yang sangat cerdik Dilakukan Vicky Cerdik dan nasional Untuk dia sekarang Dan sangat rasional Saya pikir ini juga fisik ya Tapi kita Kita sangat Apresiasi Dia punya semangat Tetap Dia tetap masih mau bertarung Walaupun sudah terjatuh Oke Masih tetap mencoba Bagaimana dia berusaha Untuk melakukan taunting lagi Oke Terus menggoda Terus membuat emosi Tapi kita lihat Bagaimana Tenang sekali Aska Terus menekan Oh Pukulan keras dari Aska Mengenai Terlihat tangan Vicky Udah mulai turun ya Benar itu dia Sudah kombinasi lagi Tiga kali Aberkat Aberkat Terus menekan Terus menekan Terus menekan Terus menekan Dia bangun Tapi kelihatannya Dia memberikan kode Apa ini Prof Max Kita tunggu Keputusan wasit Apakah dia menyerah Apakah Vicky Masih bisa melanjutkan pertarungan Tapi jika satu kali lagi terjatuh Kalau ini lanjut Maka sudah Lockdown ya Dalam satu ronde Tiga kali knockdown Maka dia akan Knockout ya Dinyatakan kalah Baik Baik Kita lihat kalian masih di Ronde yang kedua Prof Max Ini kita lihat Apakah bisa diselesaikan Langsung ataukah bisa Overcome Vicky ini Terlihat waktu tersisa tinggal 15 detik Apakah masih bisa Terlihat Aska sudah mulai enjoy disini Ini disini 10 detik lagi Kita lihatkan ini Mulai mendekat lagi Mulai berangkat lagi Mulai berbukul lagi Prof Max Kita lihat lagi-lagi Balang keras dari Vicky Mengenai kepala Masuk ke ronde ketiga Luar biasa Vicky Dua kali terjatuh Tapi masih bisa bangkit lagi Luar biasa Luar biasa Vicky Wah saya pikir dia akan menyerah Tapi Tapi saya berharap Vicky masih bisa Melanjutkan ke ronde ketiga Karena ini adalah final round Yang memang tentunya akan menjadi Sangat menentukan Dua kali terjatuh Dia harus bisa juga Memukul jatuh Aska saya pikir Di ronde ketiga ini Ya tentu Kita lihat di ronde kedua ini Kemenangan mutlak ya Di ronde kedua ini Sampai dua kali terjatuh Benar Disini bisa kita lihat Bagaimana Cornernya memberikan arahan Kepada Aska Nah kita akan melihat Tayan ulang Itu dia Bertenaga sekali Luar biasa Pukulan ke arah headshot Ke arah kepala Nah kita lihat disini Langsung saja terjatuh Terima kasih ya 3-4 pukulan ya Prof ya Ini dia dua kali Sangat akurat Kita lihat Nah lihat Pukulan ke body shot Body shot Head shot Wow Langsung saya tersungkur Tapi lihat luar biasa Dia masih bangkit Ini memang Kalau bisa Kita saksikan Dia seakan-akan Masih bisa lagi Padahal ini Tentu Menguras fisik Menguras fisik Kunang-kunang Mungkin juga kepala ya Saya nontonnya juga Jadi deg-degan ini Benar sekali Nah setelah pertarungan Selawa dua ronde Wasis pemberhentikan pertandingan Dengan kemenangan melalui TKO By Dr. Stoppage Atau diperhentikan dokter Karena cedera Kemenangan Tentu saja untuk sudut merah Atau diperhentikan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.